Bab 1926 Selangkah Lebih Maju Raiden ingin mengatakan bukan, tapi tanpa sadar mengangguk. Kemudian, pelayan di kedai teh dengan cepat menyapanya dengan hangat. Seseorang sudah membayar untuk memesan toko kecil kami. Izinkan kami melayani Tuan secara eksklusif hari ini. Tuan Orpan, kamu pasti lelah setelah perjalanan panjang. Masuklah untuk minum teh dingin. Melihat ini, Raiden dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Semakin antusias pihak lain, Raiden semakin curiga. Meski toko kecil di depannya tidak ada tamu, dia tetap harus waspada. Siapa itu? Raiden bertanya lagi, apakah dia laki-laki atau perempuan? Tua atau muda? Menghadapi pertanyaan ini, pelayan kedal tampak kesulitan. Tuan itu sudah berpesan untuk tidak mengatakannya. Kalau kamu memberi tahuku. Raiden awalnya ingin membujuknya dengan uang, tetapi ternyata dia tidak punya uang, jadi bahkan kalau dia ingin menyuap orang ini, dia tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, Raiden hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku tidak akan masuk. Menjaga kerahasiaan pelanggan juga merupakan tujuan kedai kami. Tuan Orpan, mohon jangan mempersulit kami. Bahkan kalau kamu tidak istirahat di sini, penginapan di depan juga seharusnya sudah diatur oleh tuan itu. Akan selalu ada satu yang cocok untukmu. Raiden melihat ke sepanjang jalan raya dan berpikir bahwa jangan-jangan jalan utama yang melintasi seluruh negara Korain ini sudah diatur oleh orang itu. Mengapa harus bersusah payah? Raiden semakin bingung. Atau orang ini ingin menggunakan cara suap ini untuk mendapatkan bajana sembilan provinsi besar di tangannya? Kalau benar begitu, rasanya terlalu murah. Ayo pergi. Raiden melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Dewa perang Raiden, Edgar dan yang lainnya juga merasa tidak tenang. Apakah kita menjadi sasaran seseorang? Jangan-jangan ini makan malam terakhir yang diatur khusus untuk kita. Seseorang menyarankan dengan gelisah, setelah makan ini, kita akan diantar ke neraka. Raiden tentu saja tidak bisa menebaknya sebelum melihat wajah sebenarnya dari pria misterius itu. Ayo, kita lewat jalan ini. Ketika sampai di persimpangan jalan di depan, Raiden tidak memilih untuk terus berjalan ke selatan sepanjang jalan raya di depan, melainkan berjalan ke timur melalui jalan sempit. Dengan cara ini, dia berharap dapat menghindari pria misterius itu dan menyingkirkannya sepenuhnya. Narnun, rencana Raiden sia-sia. Meski jalannya sempit, tapi masih ada penginapan sepi yang berdiri di depan jalan, menyambut orang yang lewat. Apakah ini Tuan Orpan? Seorang pria parubaya kekar berdiri di depan pintu dan berinisiatif untuk menyapa. Ada seseorang di sini yang sudah membuat pengaturan untukku. Raiden terkejut saat melihat ini. Ya, orang kekar itu tertawa. Karena Tuan Orpan sudah mengetahuinya, silakan masuk. Datang dan coba daging kecap kami, yang unik di semua, desa dalam jarak 10 mil. Apakah orang itu juga memberikan instruksi untuk tidak mengungkapkan identitasnya? Raiden bertanya lagi. Yal kata orang kekar itu, orang itu tidak memperbolehkan kami mengatakan apapun. Kami tidak berani mengatakan apapun. Tapi, kami sudah menyiapkan semua yang harus disiapkan. Raiden melirik Edgar dan yang lainnya dan menemukan bahwa semua orang tampak lelah. Sebelum mereka menyadarinya, matahari hampir terbenam dan mereka sudah berjalan seharian penuh. Raiden melihat lagi ke penginapan itu dan berpikir dalam hati. Ini adalah berkah, bukan kutukan. Kalau kutukan juga, kutukan yang tidak bisa dihindari. Lebih baik masuk untuk melihatnya. Digantung seperti ini sepanjang waktu, Raiden tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan ingin tahu dengan jelas. Baiklah, Raiden melangkah masuk. Kalau begitu, ayo istirahat di sini malam ini. Bab 1927 lawan mencurigakan. Penginapannya tidak besar, tetapi memiliki semua yang dibutuhkan. Makanan dan arak tidak jauh berbeda dengan dunia sebelumnya. Pada awalnya, semua orang berhati-hati. Setelah tiga gelas anggur dan tidak terjadi apa-apa, semua orang pun lengah dan makan dengan enak. Kemudian mereka naik ke atas dan memasuki area istirahat di ruang tamu. Entah kenapa, di dunia ini, bahkan jalan kaki yang paling dasar pun menghabiskan kultivasi dan kekuatan fisik. Bagaimanapun, ada lebih banyak cakra roh di dunia ini, yang juga menciptakan tekanan takasat mata pada tubuh manusia. Hanya saja orang-orang di sini sudah mengubah tekanan ini menjadi motivasi, dan secara alami memasuki era seni bela diri tertinggi, dan setiap orang bisa menjadi master puncak. Dalam lingkungan bertekanan tinggi khusus ini, Raiden dan timnya, seperti pemula yang baru saja meninggalkan desa, menghabiskan sepanjang hari dan perlu istirahat untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka di malam hari. Malam itu berlalu dalam hening. Di hari kedua, meski merasa cukup nyaman di penginapan ini, Raiden tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera berangkat. Bagaimanapun, Raiden tidak berani menganggap enteng sampai dia tahu siapa pria misterius dalam kegelapan itu. Tuan, hati-hati di jalan bos dengan antusias mengantar Raiden dan rombongannya ke pintu, melambaikan tangan dengan hormat. Edgar dan yang lainnya semuanya bingung dan penasaran. Apa tujuan orang yang mengatur semua ini? Apakah orang ini benar-benar akan menghibur kita dengan makanan dan minuman lezat, lalu tidak melakukan apapun? Aneh sekali. Apakah menurut kalian ini akan terus berlanjut? Sambil berbicara, Raiden dan rombongannya sudah meninggalkan jalan raya dan memasuki kota yang ramai dan makmur. Mereka pikir dengan memasuki keramaian, mereka tidak akan menarik perhatian. Tanpa diduga, Raiden dan kelompoknya langsung dikenali dan dihentikan tepat waktu. Permisi, apakah ini Tuan Orpan? Di luar pintu sebuah keluarga kaya, seorang pria berperut buncit yang tampak seperti orang kaya mengangkat tangannya dan tersenyum pada Raiden. Anggur sudah disiapkan di rumahku demi kedatangan Tuan. Kamu, Raiden kembali terkejut. Dia belum pernah ke kota ini, apalagi bertemu dengan penduduk setempat, dan hasilnya malah seperti ini. Siapa yang mengatur ini? Ini orang kaya itu tersenyum tetapi tidak menjawab, dan mengganti topik pembicaraan, mari kita bicarakan di ruangan. Kami sudah lama menunggumu, Raiden, Edgar dan yang lainnya saling memandang. Karena mereka sudah pernah tinggal di penginapan sebelumnya, mereka tidak takut untuk mengunjungi rumah ini lagi. Jadi, Raiden dengan hormat, masuk ke dalam rumah, dan dihibur dengan hangat oleh pemiliknya. Lingkungan dan makanan di sini jauh lebih baik daripada penginapan di jalan. Tuan itu berkata bahwa Tuan Muda Orpan bisa tinggal di sini selama yang Tuan mau. Tuan bisa menganggap tempat ini sebagai rumah sendiri. Orang kaya itu berkata sambil tersenyum, bahkan kalau Tuan menyukai rumah ini dan ingin tinggal di sini secara permanen, aku akan segera pindah ke sini. Mendengar ini, Raiden semakin bingung. Siapa dia? Orang ini begitu dihormati dan bisa membuat semua pengaturan ini dengan jelas. Saat ini, Raiden teringat seseorang, mungkinkah itu Rasmus? Memang benar, Rasmus sudah mengisyaratkan sebelumnya bahwa dia bersedia memberikan perlindungan kepada Raiden dan yang lain selama beberapa hari-hari ini. Namun, karena kata-kata Raiden dari seorang bijak seribu tahun nanti, Rasmus menyadari kebenarannya, dan kedua belah pihak pun berpisah untuk sementara. Mungkin Rasmus lah yang menjamunya sepanjang jalan, sehingga semua orang memperlakukannya dengan sangat hormat. Jadi, Raiden bertanya langsung. Apakah Rasmus yang mengatur semua ini? Bab 1928 kembali ke kota Grissam. Rasmus yang bijak. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Ya, Edgar dan yang lainnya tiba-tiba tersadar dan merasa tebakan Dewa Perang Raiden masuk akal. Lagi pula, siapa yang bisa memiliki reputasi sebesar itu, mulai dari penginapan, hingga rumah-rumah besar di kota, semuanya diatur dengan jelas. Mungkin, hanya bos besar seperti Rasmus yang bisa membuat begitu banyak orang berbondong-bondong mendatanginya hanya dengan satu kalimat. Dan Rasmus juga punya motif untuk melakukan ini. Di satu sisi, untuk memenuhi janjinya dan memberikan perlindungan kepada Raiden dan yang lainnya, di sisi lain, untuk membalas kata-kata suci Raiden yang membantunya menyadari kebenaran. Sejak datang ke dunia ini, Raiden sudah membuat banyak musuh karena bajana yang dia punya, tapi dia tidak punya teman. Satu-satunya yang bersedia membantunya adalah Rasmus. Ini. Orang kaya itu terkejut, lalu tersenyum getir dan berkata, Tuhan itu tidak mengizinkan aku berbicara, dan aku tidak berani mengatakan lebih banyak. Kalau waktunya tepat, kalian akan bertemu. Melihat ini, Raiden berhenti bertanya lagi dan menerima semuanya dengan tenang. Jadi, setelah beristirahat satu hari lagi di rumah orang kaya ini, Raiden mular mempersiapkan perjalanan pulang. Pesawat luar angkasa hampir selesai diperbaiki, dan tenggat waktu tiga hari semakin dekat saatnya kembali ke kota Grisam. Raiden mengatakan sesuatu kepada Edgar dan yang lainnya, lalu pergi mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik rumah. Kalan tidak mau tinggal beberapa hari lagi. Apakah kamu merasa bosan di sini? Orang kaya itu bertanya, aku juga secara khusus mengundang rombongan wayang, yang mungkin akan tiba besok, jadi tinggallah satu hari lagi. Tidak perlu, Raiden menolak dengan sopan, masih ada yang harus kami lakukan dan kami harus segera berangkat. Terima kasih atas keramah tamahannya. Selamat tinggal. Baiklah. Melihat Raiden sudah memutuskan untuk pergi, orang kaya itu tidak menahan mereka lagi dan mengantar mereka ke jalan raya. Dalam perjalanan, seperti sebelumnya, tidak peduli itu penginapan atau kedai minuman, kemanapun mereka pergi, mereka tetap diperlakukan dengan ramah dan penuh hormat. Melihat hal ini, Raiden pun menerima semua itu. Bagaimanapun, keberadaannya hampir terungkap sepenuhnya. Entah itu Rasmus atau pembunuh lainnya, Raiden sudah mempertaruhkan nyawanya. Dengan kemampuannya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari bencana ini dia hanya bisa menerimanya dengan tenang dan mengambil langkah demi langkah. Dengan cara ini, Raiden awalnya ingin kembali secara tidak langsung, tetapi ternyata itu adalah upaya yang sama sekali tidak berguna, semua rencana perjalanannya benar-benar terungkap. Semua keributan ini tidak ada gunanya kecuali membuang-buang waktu tiga hari. Kalau memang ada musuh dalam kegelapan, mereka pasti sudah mengetahui keberadaan Raiden. Hal ini juga membuat Raiden memahami sebuah kenyataan kejam. Ketika lemah, strategi apapun tidak ada gunanya. Sama seperti perjalanan ini, apakah Raiden benar-benar berhasil lepas dari orang itu? Dia bahkan belum mengetahui siapa pria misterius di jalan itu. Namun, satu-satunya hal yang baik adalah dalam tiga hari terakhir, selain si pernbunuh Sabrian, dia belum menemui musuh yang merebut bajana. Ini juga membuat Raiden semakin yakin bahwa Rasmus mungkin adalah orang yang diam-diam mengatur semua ini. Hanya Rasmus yang bisa melindungi mereka hanya dengan satu kata. Lihat! Kota Grisam ada di depan. Teriak Edgar, merasa sedikit senang bisa kembali ke tanah airnya. Kembali ke tempat pesawat luar angkasa jatuh, Raiden dan yang lainnya terlihat lelah dan penuh haru. Kalau waktu itu tidak memilih untuk pergi, atau kalau dia tidak menggal bajana sembilan provinsi besar itu, kehidupan seperti apa yang akan dia jalani sekarang? Entah berapa anggota yang kami panggil datang ke sini. Raiden berpikir, akan memalukan kalau satu pun dari mereka tidak ada yang datang.